Intro Kawan apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan Channel Puter Pelung Bagong Bidpam Di video kali ini Kita akan menjawab Beberapa pertanyaan atau komen Dari teman-teman kita Bagaimana kah Mengatasi Serta faktor apa Yang menyebabkan burung puter Menjadi bersuara serah Sebelum Kita lanjut untuk nonton video ini Saya hanya berpesan Tonton video ini sampai habis Agar kalian tidak gagal paham Beberapa faktor yang menyebabkan burung Kesayangan kita menjadi serah Di antaranya faktor makanan Makanan ini penting kawan Karena ini merupakan kebutuhan pokok Dan kebutuhan wajib Yang tidak bisa ditunda-tunda Namun demikian apabila kalian Memberikannya pakan Dengan porsi yang tidak tepat Berpengaruh kepada Suara burung tersebut Burung bisa menjadi serah Karena faktor makanan Yang kurang besi atau kotor Jadi Makanan itu Sebelum kita sajikan Agak baiknya Kita cuci bersih dulu Kemudian kita jemur kering Terus kita kasihkan kepada burung Dan juga Kalian harus sering-sering Mengontrol makanan dan minuman Pada burung Dan juga untuk membersihkan Padanya Karena ada kalanya Teman-teman Memelihara burung Dia tidak begitu Perhatian kepada Makanannya Seperti makanan yang sudah Jamuran Makanan yang sudah Kedaluarsa Itu tetap dikasihkan Pada burung Padahal Burung itu Setiap kita kasih makanan Dia pasti memilih Makanan favoritnya Atau senangannya Kalau kita tidak Sering-sering mengontrol Makanan ini Akan berakibat fatal Termasuk diantaranya Suara burung tersebut Menjadi serah Kemudian faktor lain Adalah faktor genetika Kalau kita mempunyai Burung serah Dari kecil Itu bisa juga Karena faktor genetika Atau keturunan Indukan Anakan tersebut Berarti serah Jadi itu bisa Menurunkan Anaknya Kawan Jadi anaknya Bisa menjadi serah Kalau sudah demikian Sampai hari ini Berdasarkan pengalaman saya Saya belum bisa Menemukan Bagaimana cara Mengatasinya Karena ini faktor Keturunan Atau gen Karena induannya Yang sudah serah Menurun ke anaknya Jadi sangat sulit sekali Untuk kita Rubah Atau kita Obati Nah Solusinya gimana Berarti burung tersebut Kita tetap rawat Kalau sudah dewasa Bisa membuat Babuan Atau Kita ternak kembali Dengan harapan Anakannya nanti Bisa Kita ambil keturunannya Siapa tahu Anakannya Tidak nerak Jadi logikanya Kemudian faktor kandang Kalian harus Rajin-rajin Membersihkan kandang Karena apa Burung menjadi Suara serah Itu juga akibat Dari kandang Yang kurang bersih Karena perilaku Burung puter Itu suka Untuk asin Makanya Kalian harus Sering-sering Membersihkan kotoran Di kandang burung tersebut Kalau sampai burung Kalian Makan kotorannya Itu akan berakibat Buruk Seperti Salah satunya Suaranya Menjadi serah Atau kurang sehat Karena Disitu banyak Terdapat Jamur-jamur Atau Kuman-kuman Yang gak baik Untuk kesehatan Kemudian Faktor usia Ada kalanya Burung kita Waktu masih Usia muda Belum beranjak Dewasa Itu ada Burung itu Yang suaranya serah Tapi kalian Gak usah khawatir Kita amati dulu Kita pelihara Dengan baik Kita rawat Dengan baik Karena ada kalanya Burung saat usia Dewasa Suaranya Menjadi lebih bagus Jadi tidak serah lagi Ada juga burung Berusia 7 bulan 8 bulan Itu masih serah Namun demikian Setelah dia berjodoh Setelah dia Dikarinkan Dan mempunyai anak Suara serahnya hilang Suara serahnya hilang Dari faktor apa Ternyata Dia Melolok Setelah melolok Suaranya Tidak menjadi serah Itu ada juga Kasus demikian Makanya kalian Tidak usah khawatir Kalau menemui burung Yang masih kecil Usia muda Itu suaranya serah Kemudian Faktor penjemuran Burung Apabila kurang Jemuran Itu juga Suaranya Menjadi serah Atau kurang bagus Pun sebaliknya Kalau burung terlalu Over Penjemurannya Juga tidak baik Untuk kesehatan burung Satu misal Burung dijemur Lebih daripada Satu jam Apalagi Siang hari Itu burung akan Ngos-ngosan Sampai Membuka paruhnya Itu tidak baik Karena dia akan Merusak Kita suara burung tersebut Nah Untuk usaha kita Supaya burung kita Tidak menjadi serah Ada beberapa hal Yang perlu kalian Perhatikan Di antaranya Untuk masalah Pemobatan Bagaimana Mengatasi Burung yang serah Salah satu Pengobatannya adalah Kita coba Kita lolokkan Kencur dan Kunyit Sebesar Diji Kacang hijau Ya kurang lebih Tiga butir lah Lakukan itu Setiap sore hari Menjelang burung tersebut Mau tidur Mau bersinahat Juga bisa Obat untuk Perawatan burung Agar burung kita Tidak menjadi serah Yaitu Belikan aja Nafas satu Nafas satu itu Saya biasa Mendapatkannya Di toko-toko Obat Atau toko-toko Pakan burung Kemudian Kasih Larutan penyegar Nah Larutan penyegar ini Bisa untuk Minum Mengganti minumannya Kalian bisa Menggunakan Berbagai merek Di toko Banyak dijual Merek A, B Sampai Z Kalian pilih Yang mana Terserah Suka-suka kalian Nah Untuk pemberian Larutan penyegar ini Tidaknya Waktu penjemuran Kalian harus lepas Jangan sampai Kena sinar matahari Kemudian Pemberian larutan penyegar ini Sedikit aja Kawan Perkirakan cukup Untuk sehari Semalam Dan ini Satu hari Satu malam Pemberian larutan ini Harus Sering kita ganti Tiap hari kita ganti Kita buang Kalau gak habis Nah Kawan Itu yang bisa kami Sampaikan Sedikit informasi Bagaimana Mengatasi Burung yang serah Faktor apa Yang menyebabkan Burung serah Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Semuanya Sebelum Kita akhiri Video ini Silahkan Tekan tombol Subscribe Dan lonceng Agar kalian Tidak ketinggalan Dengan video-video Kami yang terbaru Baik itu Kawan Yang bisa kami Sampaikan Kalau Ataupun kalian Ada sesuatu Yang belum jelas Kalian bisa Comment di Kolom komentar Dan Harapannya Kita akan Bisa jumpa lagi Di video-video Yang akan datang Terima kasih Dari tepian Sungai Lesok Di Aki Gunung Telut Tapu Badan Ketar Saya Budi Susila Jaya undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax